Semua pastikan yang bekerja tidak terbapat oleh karena demikian perlu di tes rapi tes Jadi untuk kita pastikan para pemilik warung sehat Insya Allah para pengunjung akan sehat Coba bayangkan kalau sempat para pekerja terbapat Berapa banyak para pengunjung yang harus terbapat Oleh karena demikian kita pastikan dan kita wajibkan Untuk para pekerja wajib tes rapi tes untuk mengetahui Terbapat tidaknya mudah-mudahan insya Allah Tidak terbapat dan selanjutnya kita akan aman damai Insya Allah Allah akan jaga darah kita Mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona Pemerintah Aceh dan pemerintah kota Banda Aceh Bergerak bersama TNI Polri melakukan rapid test terhadap sebagian pengunjung dan pekerja di sejumlah warung kopi Di kota Banda Aceh, Sabtu 18 April malam Pelaksanaan rapid test itu dilakukan di empat warung kopi atau warkop Yaitu Mah dan Kopi di Gampung Cot Masjid Dapu Kopi di Simpang Surabaya Zakir Kopi di Gampung Atapahlawan Dan Ponten Cafe di Penayung Seluruh pekerja warkop dan sebagian pengunjung diwajibkan untuk menjalankan rapid test COVID-19 Petugas kesehatan yang lengkap berseragam APD sudah menyiapkan seperangkat alat untuk mengambil sampel darah mereka yang nongkrong di warkop Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif mengatakan warung kopi merupakan tempat yang lazim terjadinya kerumunan masyarakat Karena itu, pelaksanaan rapid test tersebut dilakukan guna mendeteksi apakah ada di antara kerumunan masa di titik tersebut yang terindikasi terjangkit COVID-19 Hanif berharap langkah tersebut dapat efektif untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona Tak hanya melakukan rapid test, tim gugus tugas serta TNI Polri dan Satpol PPWH juga melakukan sosialisasi pencegahan virus corona Untuk mendorong masyarakat menjalankan physical distancing, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak melakukan kerumunan Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Aceh, Diah RT Idawati mengatakan ada 3.000 rapid test yang disediakan untuk Kota Banda Aceh Ia mengatakan, pelaksanaan rapid test tersebut akan dilakukan secara berkala Dan diprioritaskan untuk petugas kesehatan, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pengunjung di tempat keramaian Kemudian kita juga menghimbau kepada pelanggan-pelanggan, konsumen-konsumen untuk hanya take away aja, mungkos, kemudian cepat sederhana di balik ulang Supaya tidak terlampar Kemudian pada hari ini kita juga launching rapid test secara massal Yang pertama kita launching di warung-warung Malang ini akan berkala ya tentunya, karena hanya semalam kita sudah persiapan ada 3.000-an untuk Kota Banda Aceh Malang ini, tapi akan dilakukan secara berkala Mesok malam ini akan dikasihkan, kemudian petugas kesehatan, kemudian WDP kita, keluarga-keluarga PDP Repet test ini 20 menit 20 menit Bagi yang pekerja dan konsumennya juga Jadi ini kita ancak, kita lakukan di warung COVID Tapi sasaran utama kita yang tertuju target Target kita itu sudah ada, yaitu WDP, kemudian keluarga PDP, kemudian adalah petenaga-petenaga medis Yang tanya itu di rumah sakit naupun di SMA Terima kasih Terima kasih Terima kasih